Hai Halo sahabat Jeep kembali lagi di channel Peony Jeep bersama aku Alvin dan di sebelah saya nih udah ada Jeep JL baru banget turun dari towing nya dealer so guys dia datang kemari itu ada beberapa modifikasi yang ingin dilakukan yaitu yang pertama dia mau lift kit 2,5 inch kitnya itu menggunakan dari IV yaitu American Expedition Vehicles dan yang pasti kalau kalian udah di lift kit pengen pakai ban yang lebih besar yes di sekarang nih udah mau pakai ban ukuran 35 12,5 ring 17 dari BFG BF Goodrich selain tampilannya yang kira-kira kalian udah bisa ngembangin kan kayak gimana kan lift kit 2,5 tinggi tambah ban 35 pasinya agak lebih tinggi kan dan untuk mendukung dari dua part atau dua set yang mau dimodifikasi dia menambahkan part kecil cuman berdampak besar yaitu spacer dia mau pakai spacer dari teraflex itu yang 1,75 inch jadi ban itu bakalan terlihat lebih keluar lebih offset dan untuk velgnya masih standar bawaan dari Jeepnya sendiri Oke guys sini aku pengen cerita sedikit dulu mengenai Jeep JL jadi untuk Jeep JL sendiri ini adalah generasi keempat dari Jeep Wrangler ini bener-bener keturunan langsung dari Jeep Willys yang dimana kalian bisa lihat kan untuk perubahannya sendiri dari Jeep JK itu lumayan banyak yang pertama nih nggak ada logo Jeep di tengah di atas grill tapi secara sekilas ya masih sama masih kita bisa lihat Oh ini Jeep gitu bisa ciri kasa masih dapat karena ada 7 lubang di bagian grill dan perubahan yang kedua adalah di bagian fender nih untuk vendernya sendiri dia udah ada lampu DRL-nya plus ada lampu Sen di bagian kiri dan kanannya kalau Jeep JK kan nggak ada dia polos semua lampu Sen juga kan dia adanya di bawah sini gitu tuh kalau Jeep JK ini Jeep JL terus guys untuk harganya sendiri sebenarnya kalian bisa cek aja di dealer resminya untuk JBL sekarang mungkin sekitar 1,7 sampai dengan 1,8 untuk versi yang terendahnya gitu Nah kalau kalian sering nonton-nonton off-road nih atau nonton-nonton channel YouTube terutama channel YouTube nya Om Fitra Eri atau Motomobi kayak kemarin kan yang Jeep Challenge kan kalau bisa lihat Jeep JL standar aja sebenarnya udah capable banget buat dipakai off-road nah cuman kan di sini kan si owner sendiri dia pengen performa yang lebih baik lah gitu jadi tujuan dari Relief Kit nya sendiri itu adalah untuk meningkatkan travel ataupun artikulasi dari Jeep nya jadi bener-bener biar lebih dapat biar lebih tinggi jarak wheelbase nya juga itu biar lebih luas daripada bawaan standar gitu sahabat Jeep so aku rasa segitu aja untuk penjelasan Jeep JL dan langsung aja kayaknya kita lihat proses pengerjaan dari Leaf Kit 2,5 inch plus ban 35 dan juga ada spacer dari Teraflex let's go terima kasih 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 selamat menikmati biar aman pada saat dipakai di jalanan raya ataupun pada saat kalian melakukan kegiatan outdoor kan udah ada karena pelindungnya tuh terus ada juga ini link swiber link swibernya sendiri itu bentuknya kan gak lurus gak kayak Jeep JK kan karena ini Jeep JL jadi konturnya tuh dia ada gelombang sedikit nah itu fungsinya sama sih kayak link swiber pada umumnya cuma bedanya kalau yang standar tuh bentuknya pendek kalau yang upgrade-an ini dia tuh bentuknya lebih tinggi lebih panjang oke sahabat Jeep kita lanjut ke bagian stopper ya jadi si stopper ini gak cuman sembarang dipasang tapi fungsinya adalah untuk menjaga shock kalian tuh tetap lifetime jadi artinya tetap iya umur panjang lah gitu ya karena dari fungsi shock sendiri kan kalian tahu gerakannya tuh dia pasti naik turun kan dan pada saat titik tertentu dia tuh bisa sampai tabrakan besi sama besinya jadi itu bahaya banget nah jadi fungsi stopper itu mencegah tabrakan tersebut karena mungkin kalian bisa di jalanan kenceng terus ada gelombangan nah itu makin parah tabrakannya nah si stopper ini fungsinya adalah untuk meredam jadi umur shock kalian tuh bakalan lebih lama daripada kalian gak pake si stoppernya ini terus selanjutnya ada bracket track bar jadi sebenernya fungsi si bracket track bar adalah untuk mengembalikan sudut caster yang bergeser akibat adanya lift lift nih gitu jadi kalau posisi kalian gak pake bracket track bar track bar itu bakalan turun ke bawah tapi pada saat kalian diberi bracket track bar posinya itu bakalan naik ke atas jadi dia sudut casternya tuh bakalan lebih sempurna daripada kalian gak pake bracket track bar yang pasti track bar kalian lebih awet lebih tahan lama dan artikulasi dari jeep kalian tuh lebih enak lah daripada kalian gak pake bracket track bar nah itu dia yang aku bilang di awal video paket dari Ivy ini 2,5 buat jeep jail itu udah lengkap banget nih sahabat jeep halo halo sahabat jeep nih jadi di belakang saya udah ada jeep JL yang sudah terinstall lift kit 2,5 inch menggunakan kitnya itu dari Ivy sementara untuk ban ya dia dari yang ukuran 285 sekarang ganti pake ban BFG ukuran 35 12,5 ring 17 sementara untuk velgnya masih standar menggunakan velg bawaan dari jeep JL dan dia ada tambahan nih kadang kan udah lengkap banget nih sementara lift kit itu tinggi dan bannya udah lebih besar gitu jadi si lift kit 2,5 ini udah capable banget buat kalian yang mau pake ban hingga ukuran 35 inch dan biar terlihat lebih gambot atau terlihat lebih mantep gitu ya lebih keker ditambahin spacer itu dari Teraflake 1,75 inch nah guys jadi aku tadi sempet ngobrol-ngobrol sedikit sama owner ya mengenai jeep JL jadi jeep JL ini dipake untuk harian tapi masih mau dipake untuk kegiatan off-road-off-road yang tipis-tipis gitu barang temen-temen kan nah untuk velgnya sebenernya dia masih mau order lagi untuk velgnya yang masih standar nih dia mau ganti kemarin pake yang metode cuman tipenya belum masuk dan masih banyak sih sebenernya kayak perubahan buat di entry level tuh bumper menurut aku bagian yang salah satu penting gitu dan BTW kita masih ada bumper jeep JL yang model anniversary ataupun yang top fire so guys jadi kelebihan lift kit ini adalah selain dari yang tadi aku udah sebutin dia dapet shock dia dapet pair terus dapet juga link swipe bar bracket track bar ada yang namanya tuh bracket geometry jadi fungsinya itu kalo kalian gak mau beli armnya yang short atau long atau yang adjustable kalian bisa pake bracket geometry cuman keunggulan dari lift kit ini adalah dia udah dapet nih udah include semua dengan bracket geometry nya jadi posisi caster angel itu tuh bisa terkoreksi dengan baik gitu dan satu lagi nih hal yang penting yaitu Procal Snap dari Ivy jadi dia sebenernya udah paket lengkap banget buat lift kit entry level nih jadi fungsinya si Procal Snap ini adalah mudahnya ya gitu ya gampang ya kan kalo jeep standar tuh pake ukuran ban 285 nah karena dia udah pake ban yang lebih besar nih ukuran 35 otomatis putaran roda pun dia lebih luas gitu kan lebih volume nya tuh lebih ini ya lebih lebar nah jadi si mesin tuh harus ngebaca kalo jeep jali ini sudah pake ban ukuran 35 nah fungsinya si Procal Snap adalah agar mesin kalian bisa ngebaca kalo ban kalian tuh udah berubah gitu sahabat jeep so untuk tampilannya aku akan kasih liat kalian seperti ini selamat menikmati selamat menikmati oke sahabat jeep jadi untuk tingginya itu masih aman ya buat kalian ke basement mall yang 2,1 atau sekarang kan ada tuh yang mentok di 1,9 sekian gitu nah ini aku akan ukur tingginya itu dia di berapa sih sahabat jeep kita akan liat sama-sama nih ya nah ini tuh paling sekitar 1,9 jadi buat di basement yang 2,1 di mall-mall gitu masih aman banget dia itu 2,1 1,9 4 dia masih ada selisih-selisih lumayan kan belasan terus untuk travel-nya nih kalian bisa cek sendiri nih aku yang bantu cekin untuk travel-nya sendiri dia itu keatasnya masih ada 22 cm-an sementara untuk dari jarak ban ke sidestep itu ada 8 cm jadi sebenarnya bener-bener aman banget buat kalian pake kegiatan off-road jadi artikulasi dan travel-nya itu masih aman jadi ini dia untuk hasilnya dan buat kalian yang mau tanya-tanya mengenai konsep modifikasi boleh langsung DM Instagram pasti akan aku bales atau kalian bisa cek-cek juga nomor telepon tim marketing kita kalian bisa chat mereka satu persatu atau kalian juga bisa cek barang-barang kita yang ada di marketplace kita ada official store di blibli.com Tokopedia Bukalapak dan terakhir kita juga ada di Shopee so pokoknya tanya aja karena daripada kalian galau nih menentukan konsep modifikasi jeepnya itu mau seperti apa karena dari Pioneer Jeep sendiri kita sudah banyak banget mungkin ratusan untuk modifikasi jeep gitu gak cuman jeep JL tapi ada juga jeep JK pokoknya langsung aja tanya-tanya kita thank you sampai jumpa di video berikutnya ya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati